2023 katanya adalah tahun terakhir bagi Roblox Hilang dan tidak bisa dimainkan katanya akan terjadi di awal tahun 2023 ini Tapi ternyata itu adalah berita hoax Roblox masih aman dan bisa kita mainkan sampai saat ini Tapi apa jadinya ya kalau itu benar-benar terjadi Seperti yang akan Mimin ceritakan di Creepypasta kali ini Tentang hilangnya Roblox di tahun 2010 silam 2010 The Lost Year Uang dari Natal dan tahun baru kemarin masih banyak nih Tapi kira-kira buat dibeliin apa ya? Nah kebetulan banget nih lebih baik kalian pakai buah top up Roblox Roblox di itemku karena ada kupon diskon mainkan di bulan januari ini hingga 30% Wow banyak juga ya Kupon diskonnya udah Mimin simpan di link di deskripsi video ini oke Terus cara pakainya gimana sih Min? Caranya gampang banget kalian hanya tinggal cari Roblox yang mau kalian beli Tapi pastikan kalian belinya menggunakan metode game card biar lebih aman Lalu kalian masukkan ke keranjang Setelah itu kalian tinggal bayar Nah disini metode pembayarannya ada banyak banget Dari mulai OVO, dana, sampai bank transfer Jangan lupa juga kalian masukkan kupon yang baru saja kalian redeem sebelumnya Dan setelah pembayaran selesai Game card Roblox kalian akan dikirimkan oleh penjual dalam beberapa menit saja Gampang, cepat, dan aman bukan? Nah jadi tunggu apa lagi? Dapatkan kupon diskonnya dan segera top up di itemku Saatnya bikin yang basi jadi sabi mainkan dengan itemku Oke halo teman-teman Roblox dan Miminers Selamat datang di Creepypasta Roblox Dan di video kali ini Mimin akan membahas tentang 2010 The Lost Year Atau 2010 Tahun Yang Hilang 2010 awal sempat terjadi sebuah tragedi aneh Langka dan membingungkan bagi banyak player di Roblox ini Kejadian yang dimana Roblox tiba-tiba saja menghilang Dan tidak bisa dimainkan di awal tahun 2010 tersebut Kejadian ini sama dengan isu yang katanya di awal tahun 2023 ini Roblox akan benar-benar menghilang Tapi ternyata itu hanyalah berita hoax Tapi tahukah kalian kalau di tahun 2010 silam Roblox ternyata pernah benar-benar mengalami hal ini Menghilang, tidak bisa dimainkan, dan tidak tahu kemana Nah, gimana sih cerita dan penjelasan tentang kejadian ini? Pastikan kalian tonton dulu video ini sampai habis Dan jangan lupa kalian like video ini sebanyak-banyaknya ya Miminers Di wiki fandom Roblox tertulis lengkap cerita kejadian ini Mimin akan coba membahasnya dalam bentuk video di kesempatan kali ini Cerita ini ditulis oleh seseorang yang tidak diketahui namanya Tapi dia melihat dan menyaksikan secara langsung kejadian di mana Roblox ini tiba-tiba menghilang Gak ada dan gak bisa dimainkan Roblox dengan tampilan website 2010 seperti ini Tiba-tiba saja tidak ditemukan Tidak ada berita atau informasi sama sekali tentang hal ini Memang di tahun tersebut Roblox masih kurang diminati oleh banyak orang Tapi para pemain Roblox di tahun tersebut sangat-sangat menyukai update dan game-game yang dihadirkan di saat Roblox tahun 2010 tersebut Banyak orang di tahun tersebut menganggap kalau tahun 2010 mungkin adalah tahun terakhirnya bagi Roblox Yang tiba-tiba saja menghilang tanpa kabar Benar-benar membingungkan bagi banyak orang Apakah ini adalah ulah hacker Atau sistem Roblox yang bermasalah lalu tiba-tiba saja menghilang Atau ada hal lainnya yang terjadi di tahun 2010 tersebut Belum ada jawaban pasti Dan hilangnya Roblox ini benar-benar tidak bisa diprediksi Karena waktu yang tidak jelas Bukan hanya sehari Roblox tiba-tiba menghilang Tapi lebih dari beberapa minggu Banyak teori yang bermunculan dan mulai beredar di antara para player di Roblox Bahkan banyak juga yang sampai pensiun di tahun tersebut Karena menganggap Roblox sudah tidak ada lagi Sebenarnya Mimin tidak bisa menemukan banyak bukti tentang kejadian ini Tapi mungkin saja ini benar-benar terjadi Karena ini adalah tahun 2010 Yang dimana banyak hal yang belum kita ketahui di tahun-tahun tersebut Nah kalau kalian ada gak nih Miminers Player Roblox veteran Yang mengalami masalah ini di tahun tersebut Atau ada yang tahu tentang teori ini Jadi Mimin apakah ini beneran terjadi? Dan apa penyebabnya? Teori dari Mimin sendiri tentang benar atau tidaknya kejadian ini mungkin saja benar Roblox mungkin pernah benar-benar menghilang di tahun tersebut Tapi tanpa ada berita sebesar sekarang Tidak ada yang menginformasikan kejadian tersebut Jadi kejadian ini tidak sebesar sekarang Yang kalau ada berita walaupun itu hanyalah sebuah berita hoax Tapi beritanya sangat besar Dan banyak orang yang percaya dengan berita-berita palsu yang ada di Roblox ini Roblox yang katanya akan diserang hacker di awal tahun 2023 Sampai bahkan menghilang Tapi beritanya sangat besar Ramai dan dipercayai oleh banyak orang Berbeda dengan kejadian tahun 2010 silam Belum ada berita-berita seperti sekarang Nah menurut teori Mimin tentang apa penyebab kejadian ini Sebenarnya Mimin juga belum tahu pasti Tapi jawabannya mungkin adalah karena sistem yang memang masih kurang mumpuni di tahun tersebut Memang Roblox sedang tahap pembangunan di tahun-tahun tersebut Jadi wajar kalau banyak hal-hal aneh atau bug yang muncul di tahun-tahun tersebut Nah gimana nih pendapat kalian Miminers tentang kejadian ini? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah ya Terima kasih Miminers yang sudah menonton video kali ini Jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat Untuk kalian yang mau request pembahasan informasi Creepypasta ataupun alur cerita di Roblox Kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa selalu gunakan hashtag bahas Min Oke? Jangan lupa juga kalian follow Instagram Roblox Topik Indonesia Dan follow juga TikTok Roblox Topik Indonesia Karena disana akan ada video menarik yang akan di upload oleh Mimin Satu lagi nih Kalau kalian punya GFX atau art tentang Mimin Kalian bisa tag aja Mimin di Instagram Atau kirim di Discord Miminers Karena nanti karya kalian akan Mimin masukkan di setiap awal video Yang Mimin akan buat Seperti biasa Jadilah Miminers yang cerdas Oke Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax